Kebakaran kembali terjadi minggu sore, tepatnya di Jalan Hidayah, Lorong Obat Nyamuk, RT19, Kelurahan Tunggal Harapan. Setidaknya 5 unit rumah ludes di Lahab Sijago Merah. Api dengan cepat membakar rumah karena rata-rata terbuat dari kayu. Beginilah suasana video amatir yang berhasil direkam warga. Dari video tersebut terlihat api begitu cepat menyambar rumah lainnya. Kejadian tersebut baru diketahui warga sekitar pukul 15.10 waktu Indonesia Barat. Namun pihak Damkar baru mendapat telpon dari warga sekitar pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Lokasi kejadian yang sempit dan padat penduduk juga sempat menyulitkan petugas Damkar untuk memadamkan api. Lurah Tunggal Harapan, Nurhadiansyah mengatakan kejadian ini ia ketahui sekitar pukul 15.10 waktu Indonesia Barat. Pada saat itu ia sedang duduk di warung kopi dan melihat ada asap menggumpal tebal. Dukan sementara kebakaran terjadi akibat konseleting listrik. Atas kejadian ini setidaknya 5 unit rumah semipermanen ludes terbakar dan 2 unit rumah lainnya rusak ringan. Dalam kejadian tersebut setidaknya 7 kakak kehilangan tempat tinggal. Di jam 2, waktu saya ada di lokasi sana, saya melihat ada asap sudah menggumpal. Jadi saya langsung kejar otomatis di tempat kejadian. Saya lihat pertama rumah awal yang terkena rumah yang pertama yang sampai rumah beton. Itu membawa sampai ke... Berapa rumah itu data sementara kita? Yang terbakar untuk data sementara itu ada 5 rumah. 5 rumah ya? 2 rumah itu rusak ringan. Berarti rato-rato semipermanen semua ya rumahnya? Ya, tapi kan semipermanen tidak juga tapi kayu. Kayu semua lah ya? Bapak. Ini RT berapa nih Pak Lurah? Rt 19. Rt 19. Berarti api tadi begitu cepat lah terjadi ya? Ya, apinya begitu cepat terjadi ya. Warga juga berusaha untuk mencoba memadamkan dengan semampunya. Ya, karena ya keadaan kan. Di sini otomatis airnya kurang kan. Jadi dengan kesempatan ini Alhamdulillah datanglah pihak damkar atau pihak yang lain untuk membantu memadam kebakaran. Sementara itu Kabit Penyelamat Pemadam Kebakaran Amirudit mengatakan, api berhasil dipadamkan lebih kurang selama 1 jam. Dengan menggarahkan 5 unit mobil damkar dan 90 personil, atas kejadian ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kami dapat laporan oleh masyarakat itu jam 2.30. Kemudian setelah dapat informasi, kami juga dari Mako langsung diperlokasi dengan membawa armada yang ada, 5 armada, berarti kalau kita lihat hingga saat ini masih dalam pendinginan lah Pak ya? Pendinginan ya, persen pendinginan. Kemudian nanti baru kita mendatang berapa kakak yang kena, berapa rumah yang rusak perat, kemudian berapa rumah yang habis terpakat. Surya Kurniawan, Jack TV, melaporkan.